Belum dimasukin. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oh iya, di gudang kan ada koper itu. Mana ya kopernya? Hah, ini dia kopernya. Untung aja aku ingat. Maaf, saya bantu. Ini koper siapa ma? Ini koper peninggalan almarhum Pak Harman. Ayah kandung kamu, nak. Tapi kok Novia... Novia gak tau, ma. Mama gak pernah ngasih tau Novia. Iya, iya sayang. Karena koper ini dikirim beberapa hari setelah kamu tinggal di rumah ini. Dan almarhumah Ibu Panti sendiri yang mengirimkannya ke sini. Assalamualaikum. 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 Silahkan duduk, Bu. Novia-nya mana, Bu? Novia-nya lagi ke sekolah. Kebetulan papahnya yang antar. Oh iya, Ibu mau minum apa? Terima kasih, Bu. Gak usah repot-repot. Saya gak lama kok di sini. Saya ke sini. Cuma mau kasih ini. Apa nih, Bu? Ini koper milik ayahnya Novia. Oh, waktu Novia diantar ke pantiasuan Plitakasi oleh Ibu dan Pak RT dekat tempat tinggalnya, mereka bawakan koper ini. Kata mereka isinya barang-barang peninggalan Pak Harman. Tapi saya gak tahu persis isinya apa. Selama ini saya simpan. Soalnya takut Novia lihat dan sedih lagi. dan sejak saat itu Mama menyimpan koper ini di pojok dalam gudang dan Mama tutup dengan kain. Mama juga sama sekali belum pernah membuka koper ini dan belum pernah menunjukkannya ke kamu. Karena Mama takut kamu jadi sedih lagi, nak. Bahkan saat kita pindah ke Bandung, pindah ke apartemen, pindah ke rumah anak Jeffrey, Mama belum berani menunjukkannya ke kamu, sayang. Tapi sekarang Mama lihat kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi Mama rasa sudah saatnya kamu terima koper ini. Ya Tuhan, bagaimana kalau setelah membuka koper itu Novia kembali sedih dan kepikiran sama almarhum ayahnya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.